Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almahum Bapak Riz Bicen Semoga dengan bantuan kekuatan pelas asing Triratna dapat mengurangi menghilangkan berlaku tidak baik tiga gelesah almahum bebas dari penderitaan kemimpah lahir di alam samsara terlahir di tanah suci surga Sukapati di sebelah barat lahir dari bunga terakai tanpa lah tubuh yang agung bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan Terimalah salam di dalam Dharma Namo Sangyadi Buddhaya Namo Buddhaya Selamat malam Bapak Ibu keluarga dari almahum pada kesempatan ini kita akan bersama-sama menaruh penempatkan abu jenazah leluhur yang telah tiada memberikan penghormatan menaruh yang tempat yang layak adalah salah satu bukti, bakti, dan hormat kepada orang yang pernah berjasa di tengah-tengah keluarga orang yang pernah membesarkan, orang yang telah mendidik waktu dan kesempatan yang kita miliki dengan membalas kebaikan orang tua tidak pernah akan cukup kebaikan-kebaikan dari orang tua itu maka para kesempatan ini untuk lebih mendekatkan secara emosional kedekatan antara leluhur dengan pihak ahli waris yang masih hidup maka ditempatkan di wihara ini wihara ini atau dibalik kenangan ini memfasilitasi para umat Buddha dan para simpatisannya yang ingin menaruh abu untuk jadikan objek penghormatan kepada leluhur-luhur yang telah tiada sekiranya ditaruh di wihara ini ada leluhur yang masih mengalami kesulitan kesulitan di alam-alam yang ditempati dari pihak wihara mendukung, membantu lewat pembacaan doa-doa yang rutin dilakukan setiap hari dan juga nanti dari pihak keluarga akan diundang dan diinfokan apabila wihara mengadakan acara-acara penghormatan abu maupun foto yang ditempatkan di sini pas cengbing maupun pas ulang bana akan kita undang untuk bersama-sama memanjatkan doa kepada leluhur yang telah tiada semoga dengan telaksananya acara penempatan abu ini dari pihak keluarga yang ditinggalkan merasa lega dan puas karena telah menunikkan kewajiban sebagai seorang anak berbakti kepada orang tua dan menempatkan sisa krimasi atau pembakaran dari orang tua di tempat yang lebih layak dan kita selalu pandangkan doa semoga arwahnya segera menempat di alam surga bahagia benar-benar menjadi kenyataan dan setelah terakhir di alam surga bahagia Al-Maklu memberikan doa setu ke para keluarga yang ditinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam pekerjaan, dalam penghidupan maupun keharmonisan rumah tangga Marilah Terima kasih telah menonton!